Breaking news, Ferdi Sembo di Vonis Bebas ada apa dengan Polri? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Hingga kini banyak temuan terbaru dalam kasus kematian Brigadir J Usai ditetapkan beberapa tersangka hingga komplotan oknum polisi yang diduga terlibat Isu pelecehan Putri Candrawati memantik beragam respon di masyarakat Pasalnya banyak yang menduga hal tersebut tanyalah alasan Putri Candrawati Untuk meringankan hukum karena terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Usai rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang menghadirkan Ferdi Sembo Bersama Putri Candrawati kejadian pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam itu Belum juga terungkap ke publik Menariknya yang beredar belakangan justru bukannya pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati Melainkan dungan perselingkuhan dirinya bersama Om Kuat atau Kuat Ma'ruf Hingga kini tim Suspolri telah menetapkan lima orang tersangka Mereka adalah Ferdi Sembo, Barada E, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Candrawati Terlebih banyak yang menilai motif dibalik pembunuhan Brigadir J sengaja dibuat berputar Sehingga isu pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sembo Putri Candrawati kembali dimunculkan Menurut pengacara Brigadir J Kamarudin Siman Juntak Isu pelecehan seksual itu sengaja kembali dimunculkan Untuk melindungi Ferdi Sembo dan meringankannya dari ceratan hukum maksimal Dari kasus Brigadir J Ia bahkan mencurigai bahwa Sembo telah menggelontorkan sejumlah dana Untuk penyuat pelembaga tertentu Agar isu pelecehan seksual tersebut kembali digawungkan Karenanya Kamarudin Siman Juntak meminta agar lembaga-lembaga yang diduga menerima dana dari Sembo Segera diperiksa Di tengah munculnya dugaan suap yang dilakukan mantan kasat gasus merah putih itu Beredar informasi yang mengatakan bahwa Ferdi Sembo akhirnya difonis bebas Informasi tersebut diunggah oleh akun Facebook News Kolam Terbaru Ferdi Sembo difonis bebas ada apa dengan Polri? Hingga artikel ini ditulis video tersebut sudah disukai sebanyak 804 kali Dan dibagikan 23 kali serta mendapat 305 komentar Pada thumbnail video terlihat potret Sembo yang mengenakan seragam dinas Polri Terlihat dipegangi oleh sejumlah orang saat menghadiri sidang di pengadilan Breaking news Sembo difonis bebas ada apa dengan kepolisian negara kita? Bunyi dari narasi pada thumbnail video tersebut Namun setelah ditelusuri dari artikel seputar tangsel berjudul Cek Fakta Ferdi Sembo akhirnya difonis bebas Dalam kasus pembunuhan Brigadir J begini faktanya Klaim yang mengatakan Ferdi Sembo akhirnya difonis bebas adalah salah Faktanya tim Suspolri baru mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan Agung Hal itu dilakukan setelah tim Suspolri memperbaiki berkas perkara tersebut Sesuai dengan arahan jaksa penuntut umum Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan Ferdi Sembo difonis bebas adalah hoax Pasalnya kasus ini belum masuk ke tahap persidangan Informasi hoax mengenai Ferdi Sembo itu termasuk misleading content atau konten yang menyesatkan Hoax video anggota DPR ditangkap KPK karena terima swab dari Ferdi Sembo Beredar video di media sosial yang mengklaim KPK menahan tiga anggota DPR Karena menerima swab dari Ferdi Sembo Video berdurasi 8 menit itu berisi kumpulan video Video itu menunjukkan konferensi berkomisi pemberantasan korupsi atau KPK Dua petugas KPK terdengar berbicara tentang operasi tangkap dengan kasus swab dan gratifikasi oleh penyelenggara negara Video tersebut berjudul tiga anggota DPR di Tiga anggota DPR RI penerima swab Ferdi Sembo resmi ditahan hari ini Melansir dari FB Periksa Fakta tidak ada pengumuman resmi di situs web KPK Tentang penangkapan anggota DPR karena menerima swab dari Ferdi Sembo Penelusuran gambar terbalik menggunakan tangkapan layar dari video menyesatkan Menemukan tayangan awal diambil dari laporan berita Kompas TV Video Kompas TV itu menunjukkan KPK senang mengumumkan Karl Mani, Rektor Universitas Lampung sebagai tersangka swab penerimaan mahasiswa baru Pada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Jumat Tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan juga Bali Pertama saudara KRM Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024 Kata wakil KPK Nurul Kufron dalam video itu Menyebut Karl Mani sebagai KRM Kemudian video yang memperlihatkan Refli Harun diambil dari menit ke-2.10 Di video ini yang telah diunggah di saluran Youtube tersebut Di video itu Refli mendiskusikan pernyataan ke-2 Indonesia Police Watch IPW Sugang Imam Santoso yang mengklaim Sampo telah menyewa beberapa orang Termasuk anggota DPR RI untuk mengaburkan kasus pembunuhan terhadap ajudannya Sugang tidak menyebut nama dan selanjutnya mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan Kalau dia salah ucap Selanjutnya video yang memperlihatkan Arsul Sani diambil dari segmen berita 1 tahun 2017 ini Dimana ia mengatakan hukuman mati tidak menjamin akan memberikan efek jerat bagi koruptor Sedangkan narasi di bagian akhir video diambil dari situs berita Tribun News berjudul Terlacak jejak digital anggota DPR RI Pembela Ferdi Sambo, Ketua IPW, kasih bocoran soal sosoknya Artikel tersebut memutip pesaksian sugan hirvan anggota Mahkamah Kormatan DPR pada hari sebelumnya Dalam kesempatan yang sama dia membuat klarifikasi dan mengaku terpleset lidah Dalam mewawancara dengan media dan dia menemukan tidak ada anggota parlemen yang disuap oleh Sambo Jadi kesimpulannya video yang mengklaim KPK menangkap 3 anggota DPR karena terima suap dari Ferdi Sambo adalah tidak benar Tidak ada informasi resmi dari KPK tentang penahanan anggota DPR terkait kasus Sambo Video itu berisi kumpulan tayangan yang tidak saling berkaitan Termasuk konfers KPK tentang penangkapan kasus korupsi di Universitas Belampung Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Terima kasih